Assalamualaikum der kali ini aku mau belajar setek tanaman, ini adalah tanaman murbei atau yang biasa yang di desaku tuh namanya besaran kalau desa kalian apa namanya komen di bawah jadi yang pertama tuh kalian bersihin dulu tuh, buah ataupun daun-daun yang ada di pohon murbeinya terus yang kedua itu, lalu kalian buang bagian kulit luar, yang bagian paling bawah ya, buat nanti itu akar bisa muncul lalu jangan lupa untuk memberi perangsang alami yaitu bawang merah, kalau kalian punya zbt juga boleh tapi itu bukan alami kalau yang ini tuh alami dan kalian bisa temukan di dapur kalian semua, pasti ada kalau gak ada, beli di pasar aja ya balurkan bawang merah ini ke seluruh bagian yang kita kuliti tadi ya pokoknya sampai rata biar akarnya itu cepat numbuh saat kita tanam nanti nah, seperti ini nah, seperti ini kalau udah kita tunggu beberapa menit sampai itu bawangnya meresap dan juga sampai kering aku percepat nih videonya soalnya ini lama banget loh guys aku videonya kita lakukan hal yang sama ke seluruh batang yang akan kita gunakan untuk menyetek kita baluri semuanya terus nanti aku mau coba bandingin sama yang enggak aku balurin sama sekali apakah itu berhasil atau enggak apakah yang dibaluri itu lebih berhasil dari yang tidak dibaluri sama sekali kita akan buktikan di video ini nah, ini aku potong semua cabang-cabang dan daun-daunnya biar pertumbuhan akarnya itu bisa lebih stabil terima kasih terima kasih oke, udah semua ini udah beres jadi itu yang di tanah aku baluri pakai bawang merah untuk perangsang akarnya sedangkan yang di atas tidak nah, ini adalah tempat buat aku taruh pohon murbeinnya nanti finally ini adalah hari ke-13 dan lihat ini tumbuh dengan subur daunnya pun udah agak banyak ya dan juga yang paling mengejutkan itu dia bisa tumbuh hanya aku taruh di polypix seperti ini dan tidak aku tutup sama plastik ataupun kain sama sekali jadi ini di bawah matahari dia bisa tumbuh sangat subur dan sehat seperti ini nah, ini aku mau bedain sama yang aku selungkup pakai plastik ya lihat ini aku nggak kasih di bawah matahari langsung emang sih keluar tunasnya tapi tidak serimbun yang ini yang punya aku yang tidak aku tutup apapun sama sekali cuma aku kasih polypix aja gokil ya ini yang pertama kita lihat yang kedua ini cukup banyak dan lihat buahnya juga banyak buahnya udah muncul loh guys emang ini aku cari indukan yang udah berbuah jadi mungkin tunasnya juga ikut berbuah saat kita setek nah untuk ini dia tidak tumbuh sama sekali ini kan aku kasih ke tanah langsung gitu loh nggak aku taruh di polybag atau aku tutupi plastik nggak ini langsung aku tancapin di tanah jadi kita memiliki beberapa perbedaan antara sampel setekan yang aku miliki ini ya guys oke kita akan tutup lagi kita lihat sampai buahnya bener-bener besar kita akan video-in lagi ya perkembangannya untuk murbay kali ini tapi ini udah ada buahnya loh guys aku seneng banget karena ini berhasil dan kemarin kan itu banyak batang-batangnya itu aku lupa nggak tanam semuanya jadi beberapa batang kemarin itu mengering karena nggak langsung aku tanam terima kasih telah menonton video kali ini jangan lupa untuk subscribe like dan juga komennya kita akan kembali ke video berikutnya assalamualaikum see you see you terima kasih selamat menikmati